mau menuju ke tempat holwat beliau ke tempat nepi atau padhekukan kecil beliau sahabat-sahabat masih naik ke arah gunung sana jalannya lumayan sulit ini mas gandhi baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat jadi alhamdulillah kita sudah bersama Yayi Wanayasa kita ini mau menuju ke tempat holwat beliau ke tempat nepi atau padhekukan kecil beliau sahabat-sahabat masih naik ke arah gunung sana untuk memantau situasi padhekukannya seh karangkobar sahabat-sahabat dan juga beliau ini sampai juga harus sabar ya insyaallah selama sampai itu diusir dan juga ini ada dari santri-santri yang ikut seh karangkobar yang banyak ikut dari seh karangkobar seh karangkobar tapi pelan-pelan magandhi ya soalnya kan dekat sama padhekukannya ini lokasi tempat holwat tempat nepi beliau ini tidak jauh dari padhekukannya sekarang kobar sahabat-sahabat ini tersembunyi sahabat-sahabat orang-orang tertentu saja yang tahu padhekukannya Yayi Wanayasa ini sahabat-sahabat tapi alangkah lebih baik sebelum kita menuju ke padhekukannya atau tempat holwat untuk nepi Yayi Wanayasa ini alangkah lebih baik kita bersolawat kepada junjungan kita tanutan kita kanjung nabi syaidina omulana muhammad sallallahu sallallahu selawat ini sahabat-sahabat yang sudah diijasakan oleh guru kami Gus Idris Al Marbawi dan juga sudah diijasakan oleh Abah Yayi Rodi selaku guru-guru kami sahabat-sahabat monggo kameram ini bersolawat bersolawat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi kalbi wa jasati wa ruhi sayyidi rasulillah muhammad ibni abdillah asadikil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi kalbi wa jasati wa ruhi sayyidi rasulillah muhammad ibni abdillah asadikil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Allahumma allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi kalbi jasati wa ruhi sayyidi rasulillah muhammad ibni abdillah asadikil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya rabba maka tawasufa bi muhammadin iqafir lana ya sami'an lidu'ana ya rabba maka tawasufa bi muhammadin iqafir lana ya sami'an lidu'ana ya rabbama katawasufa bi muhammadin iqafir lana ya ya sami'an lidu'ana alhamdulillah amin ya sahabat-sahabat jangan lupa bersalawat kepada tunjuan kita panutan kita panutan umat islam semua kajing nabi sayyidina wa maulana muhammad sallallahu dan jangan lupa sahabat-sahabat sholat lima waktu ini di bulan suci romadhon ini sahabat-sahabat jangan lupa berpuasa sahabat-sahabat dan juga persiapkanlah berikanlah rezeki sama sedikit ataupun banyak berikanlah kepada bersedekah kepada pembangunan masjid pembangunan musyola dan juga berikanlah kepada anak yatim piatu sahabat-sahabat sedikit yang penting ikhlas ini saya juga tambahkan sedikit sahabat-sahabat berikanlah makanan ataupun minuman untuk orang-orang berpuasa berbuka puasa ataupun untuk sahur sahabat-sahabat soalnya sangat besar pahalanya sahabat-sahabat kalau sahabat-sahabat semua memberikan sahabat-sahabat semua memberikan apa minuman ataupun makanan dan walaupun sedikit insya Allah mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat 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 sebulan puasa baik kita langsung ke ini kepada pokoknya mohon maaf tempatnya emang banyak nyamuk banyak kita rokok kalau tidak rokok banyak nyamuk maaf teman-teman tidak sopan ngerokok masih jauh kalau belok sini masih jauh lumayan lah 100 meter kita menuju sebelumnya kamera nanti kalau ini dari belakang soalnya takut jalannya susah kalau sini bisa iya iya sini depan sini oh sini nah sini iya 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 i iya 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 sebat-sebat ini masih jauh naik ke buku sana iya 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 berarti ini masih jauh ke tempat persembunyiannya ke Iwanayasa untuk memerlukan jalannya lumayan sulit ini Mas Gandhi kita harus disini sebelum kita menuju ke tempat jenengan golwa tempat jenengan nepi kita harus mengatur siasat dimana nanti kita sudah kalau menyampai sana kita melakukan rogosumo saya juga minta bimbingan jenengan untuk gimana saya juga minta bantuan Mas Gandhi kita submanya kita subma saya biar kepada pokoknya Sekarangkobar untuk menyelidiki untuk menyelidiki kegiatan apa yang dilakukan oleh Sekarangkobar tersebut soalnya ini banyak juga dari warga jenengan yang yang ikut Sekarangkobar banyak sekarang juga banyak yang ikut sama Sekarangkobar sekarang hampir 100% Ya Allah itu ikut Sekarangkobar warga itu dan juga santri-santri jenengan juga ya kalau santri kan udah dari dulu sekarang warga ikut semua ini santri-santri sebanyak sampean diusir dengan warga santri-santri juga itu mengusir jenengan juga itu Pak anak Pak Kiai ikut mengusir Ya Allah Astagfirullahaladzim elangkatega sahabat-sahabat ya kiai wanayasa ini yang berjuang di kampung itu menebarkan ilmu yang manfaat mengulang ngaji mengajarkan ilmu yang manfaat untuk santri-santri dan juga mengajarkan ilmu yang manfaat untuk warga ini untuk mengaji untuk belajar ahlak belajar sopan santu dengan orang tua belajar ngaji tapi malah beliau diusir sahabat-sahabat Astagfirullahaladzim santrinya santrinya sendiri juga mengusir beliau ini akibat dari pengaruh yang kuat sekali dari Sekarangkobar ini sahabat-sahabat ini coba mas Wattor ini gimana komentar sahabat-sahabat semua dari para netizen ini ini ternyata tempatnya sangat wah dan liar ini ya ini juga masih jauh ke atas sana ya iya ke atas iya ke atas atas sana cari tempatnya agak lebar pak coba ke sana pak ini agak sempit ya kameranya kameranya ini masih naik ke atas sana kameranya kita pasir kita pasir kalau itu loh iya kastafullahaladzim kalanya masih lurus ini nanti kalau sudah pentok ada simpangan tiga masih naik ke atas ya semoga kaya wanayasa selalu diluni Allah ini siapa saja ini yang sudah mengetahui tempat persembunyian sampai untuk huluat untuk tirakat itu siapa saja kalau masalah tempat ini masih belum tahu belum banyak yang tahu belum banyak yang tahu alhamdulillah saya sampai disini menuju ke padepokannya siapa yai wanayasa saya melakukan sebelum berangkat tadi melakukan rogosmo bahwasannya beliau ada di dekat lokasi sini alhamdulillah bertemu kita sahabat-sahabat sama beliau kalau tidak ketemu tadi saya langsung menuju ke padepokan ke tempat persembunyiannya yai wanayasa yang untuk huluat untuk tirakat itu sahabat-sahabat kita langsung ke sana tapi di jalan tadi alhamdulillah kita sudah bertemu dengan beliau alhamdulillah ini alangkah-sahabat yang baiknya kita nanti juga memberitahu sama abah yai dan juga memberitahu khus usawarah di padepokan kecil sampean untuk sampean huluat sampean tirakat nanti kita musawarah sama gos sama abah dan juga ustad pacar bagusnya bagaimana langkah-langkah seperti apa untuk kita mengintai atau melihat dari padepokannya sehkarangkobar tersebut kita menyelinap kalau bisa kita lumpuhkan dulu santri-santri sehkarangkobar kita menyusup kita lumpuhkan dulu santri-santrinya sehkarangkobar baru kita bisa masuk ke tempat padepokannya sehkarangkobar ke tempat padepokan serga sehkarangkobar langsung kita gebek kita hajar tapi kita nanti juga musawarah sama gos sama abah kita tunggu kedatangan beliau-beliau ke padepokan kecil kesampaian nah kita nanti melampingkan musawarah baik sahabat-sahabat kita tutup sekian sahabat-sahabat ya ini soalnya masih jauh nanti kalau sudah sampai di padepokan beliau nanti kita hidupkan lagi ya mas kameramen ya ya kita record lagi nanti sekian dari saya saya Sri Gandhi bersama Yayi Wanayasa saya juga mas kameramen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati